Intro Halo Toppers Jika pada umumnya di berbagai daerah sering dijumpai ular piton, ular kobra, ular welang dan ular-ular pada umumnya, ternyata ada juga jenis ular mistis yang sedikit membuat petani ikan geram dengan keberadaannya. Ular ini lebih sering ditemukan di Kalimantan, ular puraja. Apakah Toppers pernah mendengar ular ini? Ular puraja atau peraja atau piton breitenstaini adalah sejenis ular tak berbisa sebangsa sanca atau suku pitonidae yang hidup endemik di Pulau Kalimantan. Nama-nama lainnya diantaranya ular sanca pendek, ular sanca gendang, atau ular gendang saja. Sebelumnya, ular ini dianggap sebagai salah satu dari tiga anak jenis piton curtis, akan tetapi kini ketiga-tiganya telah dianggap sebagai spesies yang berlainan. Ular puraca memiliki tubuh yang tidak terlalu panjang alias berukuran kerdil. Namun meskipun kerdil, ular ini biasanya memiliki tubuh yang sangat besar. Meski kurang agresif dan tidak berbisa, pergerakan ular puraca membuat rugi para petani ikan tambak. Ikan ini bahkan bisa menghabiskan banyak ikan di kolam para petani ikan di Kalimantan. Kehadirannya tentu membuat resah para petani ikan lantaran ular puraca menurunkan hasil panik. Sebuah video satu ini memperlihatkan warga yang sedang bersusah payah menangkap ular puraca yang bersembunyi di dalam lumpur. Ular ini bersembunyi di bawah pelepah pohon yang ada di dalam lumpur tersebut. Karena ular ini susah untuk ditemukan, banyak warga sekitar yang melihat penangkapan ular puraca. Dengan bersusah payah, ular puraca dapat ditangkap oleh warga. Ular terlihat berukuran kurang lebih 1 meter setengah dengan badan yang cukup besar. Memang sekilas ular puraca ini mirip dengan ular piton, namun berbentuk cebol ya. Nah, apakah Toppers ada yang pernah menjumpai ular puraca secara langsung? Jangan lupa berikan komentarnya ya Toppers. Terima kasih telah menonton!